Di segmen ini kami akan menghadirkan berita-berita terkini dari daerah di Indonesia. Kita bergabung dengan TV One Biro Yogyakarta, ada Andri Prasetyo dan ada Firda Jumardi di TV One Biro Makassar. Kita ke Firda Jumardi dulu yang berada di Makassar. Selamat pagi Firda, ada informasi menarik apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, selamat pagi hijau dan juga pemirsa. Dari Biro Makassar ini terdapat dua informasi. Informasi pertama, dua karyawan pabrik tandon di kota Baubau mengalami luka bakar serius setelah terkena semburan api. Kejadian ini bermula saat salah satu korban membuka keran gas tanpa menyadari api untuk membuat tandon sedang menyala. Seketika terjadi semburan api dari gas yang keluar dan menyambar dua karyawan yang berada dekat dengan tangki gas LPG. Akibatnya, kedua karyawan tersebut mengalami luka bakar yang cukup serius. Pabrik dengan nama Utrotan Jaya Abadi ini sebenarnya sudah dilarang untuk beroperasi karena belum memiliki izin produksi dan tidak memiliki alat keselamatan kerja bagi karyawan. Namun, mereka tetap melakukan kegiatan secara sembunyi-sembunyi. Informasi kedua, Menteri Pertanian Andi Ambran Suleman melakukan optimalisasi lahan rawa menjadi persahawan produktif untuk mengamankan beras nasional. Setibanya di Desa Padang, Kecamatan Bati-Bati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Menteri Pertanian Ambran Suleman langsung meninjau lokasi lahan rawa Tadahujan yang bakal dioptimalkan sebagai penopang pangan nasional. Kementan akan mengoptimalkan lahan rawa di Kalimantan Selatan seluas 200 ribu hektare. Ambran menyebutkan, jika dikelola dengan optimal, lahan tersebut dapat menghasilkan sebesar 1 juta ton beras. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan dalam optimalisasi lahan rawa yakni melalui rehabilisasi dan selebihnya dibangun menjadi lahan sawah. Ya Hijul dan juga pemirsa, demikian informasi dari Biro Makassar. Kembali ke Jakarta. Terima kasih Firda.